Kekuatan baru timnas Indonesia di Qatar Kabar bahagia menghampiri sekuat timnas U23 di Piala Asia U23 Qatar Bek andalan Garuda, Justin Hapner sudah mengantongi izin dari klubnya Kerezo Osaka, Jepang untuk membela timnas Indonesia Dan saat ini tengah dalam perjalanan menuju Qatar Bek berdarah Indonesia Belanda ini dijadwalkan tiba di Qatar pada hari Kamis pagi Justin jelas berangkat dengan kepala tegak Karena sebelum berangkat ke Qatar Dia membantu timnya Kerezo Osaka menang 1-0 atas Gerula Marioka di Piala Kaisar Jepang Dan dirinya bermain penuh pada laga itu Kedatangan Justin Hapner jelas sangat penting untuk mendongkrak semangat sekuat Indonesia Mengingat Ivar Jenner dan Ramadan Senanta yang terkena kartu merah di laga pertama Dan kedatangannya diharapkan bisa mengatasi perlawanan Australia di laga kedua Supaya Indonesia bisa meraih poin penuh demi membuka kembali peluang bersaing di Piala Asia U23 Alhamdulillah di tengah tantangan yang dihadapi para pemain Terutama di laga pertama melawan Tuan Rumah Akhirnya Hapner bisa bergabung Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang Setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia Saya optimis tim kita akan bangkit dan kembali fight Ujar Ketua Umum PSSI Eric Thohir PSSI masih digantung AFC Selesai kekalahan melawan Qatar kemarin PSSI langsung mengambil langkah tegas dengan banding ke AFC Karena kartu merah yang diterima Ivar Jenner PSSI berharap agar sang pemain lepas dari hukuman larangan pertandingan Karena kartu kuning kedua terhadap Ivar tersebut dianggap tidak pantas diberikan PSSI meyakini bahwa itu kesalahan wasit kontroversi Namun sayangnya meski sudah melayangkan protes Nyatanya sampai saat ini belum ada kejelasan dari AFC Saat ini PSSI mengaku masih menunggu balasan dari pihak AFC terkait hal tersebut Ya ini salah satu poinnya Semoga hari ini ada jawaban dari AFC Kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji Saat ini kami masih menunggu jawaban dari AFC Tambah Sumarji Pelati Persis Solo Buat Pusing Sintayo Pelati Persis Solo Melomer Seslija mengungkapkan keinginannya untuk menarik Ramadan Sananta Dari Tim Nas U23 Indonesia di Qatar Hal itu dikarenakan Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah langsung dari wasit Setelah melakukan pelanggaran berbahaya dengan menginjak kaki lawan Kejadian ini membuat Ramadan Sananta terancam absen di Piala Asia hingga 2 pertandingan Sedangkan Persis Solo akan menghadapi laga-laga krusial di lanjutan Liga 1 Indonesia Persis Solo sedang berjuang untuk menembus zona Championship Series Mereka sekarang berada di posisi 8 dengan 44 poin Terpaut 6 angka dari Madura United yang ada di urutan 4 Apabila situasi memungkinkan bisa dilepas lebih awal Saya akan berdiskusi dengan manajemen untuk kondisi senanta selanjutnya BBRX pelatih AREMA FC tersebut Pengakuan Keeper Australia soal Indonesia Jelang laga kedua antara Indonesia versus Australia Keeper Australia Patrick Bech menaruh respek terhadap Tim Nas Indonesia U23 Bech enggan menganggap remeh walau Tim Garuda Muda baru saja takluk 0-2 dari Qatar di laga pembuka Kekalahan itu diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov Kami memperlakukan setiap lawan dengan respek dan kami tahu tidak akan ada pertandingan yang mudah Ujar B Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit tetapi kami siap menghadapi tantangan tersebut Ia melanjutkan